Arus balik di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat, Rabu Siang terpantau masih ramai lancar. Meski volume kendaraan berangsur menurun, arus selalu lintas di jalur Pantura Cirebon masih ramai pemudik bermotor. Memasuki H plus 7 setelah lebaran, arus selalu lintas di jalur utama Pantura Cirebon, Rabu Siang terpantau ramai lancar. Kendaraan yang didominasi sepeda motor ini sesekali tersendat di simpul persimpangan Palibanan. Para pemudik motor memilih kembali ke daerah asalnya pada hari ini untuk menghindari kemacetan di jalur arteri Pantura Cirebon. Data dari Dishub Kabupaten Cirebon mencatat kendaraan sepeda motor baru kembali ke Jakarta 70 persen. Kita akan coba cek bagaimana kondisi arus selalu lintas di sejumlah titik pemirsa bersama dengan rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda dari Nagrek dan juga Cirebon. Kita akan sapa ada Zinka di Nagrek dan juga Felicia di Cirebon. Zinka, selamat malam bagaimana pantauan Anda harus selalu lintas di Nagrek. Selamat malam ken Anda dan juga pemirsa pantauan kami di jalur arteri Nagrek tepatnya di lingkar barat Nagrek pada malam hari ini terpantau ramai lancar di mana dari pagi hari kami memantau sejak pagi hingga malam hari ini terpantau memang arus selalu lintasnya dipadati atau didominasi oleh kendaraan angkutan umum dan juga transportasi logistik seperti kendaraan bersumbu 3 di mana memang pada hari ini adalah memasuki H plus 7 lebaran sehingga kami memantau memang tidak terlalu banyak kendaraan pribadi yang melintas baik roda 4 maupun roda 2 dari arah Garut dan Tasik Malaya menuju ke arah Bandung melalui Toh Celenyi dan menurut pantauan kami di sini pada malam hari lebih ramai dibandingkan pagi dan juga siang hari di mana kami memantau terutama pada siang hari sangat lancar dan pada malam hari ini memang terjadi kepadatan di beberapa titik dari arah Garut Tasik Malaya di beberapa titik yaitu di Pasar Lewo menuju ke alun-alun Nimbangan itu terjadi kepadatan yang cukup parah di mana kami melihat titik-titik tersebut merah dan dari alun-alun Nimbangan menuju ke arah Cikaledong ini juga terpantau padat merayap namun tidak separah dari arah Pasar Lewo menuju ke alun-alun Nimbangan dan memang diketahui bahwa di jalur-jalur tersebut adalah jalur-jalur yang rawan atau rentan terhadap kepadatan dikarenakan banyaknya pasar di sekeliling daerah tersebut dan pada hari ini juga Kenana dan juga Pemirsa pos-pos pengamanan dan juga instansi terkait yang sebelumnya mendirikan pos-pos di area lingkar barat Nagrek ini seperti pemadam kebakaran dan juga kementerian PUPR, PMI dan dari unit pramuka semuanya pada hari ini telah menurunkan pos-pos dan tenda-tenda yang sebelumnya didirikan untuk area peristirahatan masyarakat atau pemudik yang hendak melakukan arus mudik ataupun arus balik dan pada sampai saat ini memang kami memantau tidak terlalu banyak mobil pribadi yang melintas namun pada pagi hari tadi kami masih memantau beberapa mobil dan motor berplat B, D, dan Z yang melintas dari arah Tasik Malaya dan juga Garut menuju ke arah Bandung Kota dimana seperti yang kita ketahui puncak arus balik terjadi pada hari minggu lalu dan hari ini sudah terpantau cukup lancar sementara demikian Ken Ana dan juga pemirsa kembali ke studio terpantau ramai lancar terima kasih Zinkanaila mengabarkan dari jalur Nagrek kita coba cek bagaimana kondisinya di Cirebon bersama dengan Felicia silakan ya selamat malam Ken Ana dan juga pemirsa TV One di tempat kami mengabarkan saat ini yakni di jalur arteri pantura Cirebon Jawa Barat untuk lalu lintasnya sendiri memang terlihat ramai lancar oleh para pengendara motor maupun pengendaraan mobil namun memang disini sepemantauan kami untuk di jalan arteri pantura Cirebon Jawa Barat ini sudah didominasi oleh kendaraan berplat E yang mana ini merupakan kendaraan dari Cirebon itu sendiri namun kami juga tadi tidak jarang melihat banyak sekali mobil dengan plat B ini masih melintasi jalur arteri pantura Cirebon Jawa Barat menuju Jakarta karena memang hari ini masih banyak sekali para pemudik yang melakukan perjalanan pulang ke Jakarta dan memang ini sudah didominasi oleh kendaraan plat E karena memang pada hari ini untuk masyarakat Cirebon sendiri sudah kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa dan pemirsa menurut data dan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini per hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sudah tercatat sekitar lebih dari 51.000 kendaraan yang melintasi jalur arteri pantura Cirebon Jawa Barat dari arah Jawa Timur kemudian Jawa Tengah menuju Jakarta yang mana ini rinciannya ada sekitar 49.000 kendaraan motor dan juga ada 6.000 kendaraan roda 4 dan memang jika dibandingkan pada hari sebelumnya yakni hari Selasa 16 April 2024 ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan untuk jumlah volume kendaraan yang lewat di jalur arteri pantura Cirebon ini yang sebelumnya pada tanggal 16 kemarin ini ada sekitar lebih dari 70.000 kendaraan yang melintasi jalur arteri pantura Cirebon yang mana ini terdiri dari 61.000 kendaraan motor dan juga 9.000 kendaraan mobil dan memang pemirsa jika dilihat dari data perharinya ini memang untuk jalur arteri pantura Cirebon ini didominasi oleh kendaraan roda 2 atau kendaraan motor karena memang untuk jalur arteri pantura ini ini merupakan jalur utama yang dilalui oleh para pengendara motor untuk bisa menuju ke kampung halamannya masing-masing baik itu di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur dan menurut data yang kami dapatkan juga dari Dinas Perhubungan ini memang Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini sudah mencatat adanya lebih dari 581.000 kendaraan yang melintasi jalur arteri pantura selama arus mudik yakni dari tanggal 3 hingga 10 April kemarin dan untuk di arus baliknya sendiri ini sudah tercatat lebih dari 111 kendaraan yang melintasi jalur arteri pantura Cirebon ini baik itu kendaraan motor maupun kendaraan mobil dan memang untuk arus balik ini sendiri diprediksi masih akan tetap terus berlanjut dan meningkat hingga pada esok hari tanggal 18 April 2024 sehingga nantinya memang ini angkanya masih terus di update dan juga diperbaharui setiap harinya demikian Ken Anne kembali kepada Anda di studio terima kasih rekan-rekan informasinya Felicia Melinda dari Cirebon sebelumnya Sinka Naila dari Nagrek selamat menikmati